Maraknya penyelundupan satwa dilindungi serta barang-barang ilegal lainnya, Pol Air Pol Res Buleleng, lebih intensifkan patroli dan sambang pesisir di pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus. Pasca digagalkannya aksi penyelundupan penyuh hijau melalui pelabuhan tikus grogak Buleleng, Pol Air Pol Res Buleleng lebih intensifkan patroli laut serta sambang pesisir dengan menggunakan sejumlah armada yang dimiliki Pol Air Pol Res Buleleng. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya aksi penyelundupan yang lain melalui jalur-jalur di sejumlah pelabuhan tikus yang ada di Buleleng. Kanit Patroli Pol Air Pol Res Buleleng, Ibtude Wasatnyana mengakui nge saat ini patroli laut serta sambang laut selalu dilakukan di kawasan pesisir barat Buleleng dan wilayah timur Buleleng. Dua wilayah ini diduga sering dijadikan sebagai jalur masuknya penyuh hijau dari kawasan Pulau Sapaken dan Raas Madura. Dan sering lolosnya kawanan penyelundup masuk ke Bali karena Bali terutama Buleleng memiliki pantai yang sangat panjang sehingga sangat sulit untuk diawasi petugas. Yang kita tahu dan yang pernah kita tangkap ini kejadiannya tidak pernah menggunakan pelabuhan rakyat. Pasti dia menggunakan pelabuhan-pelabuhan yang sepi, yang jarang diketahui oleh penduduk. Pengawasan tetap, jadi kita tidak pernah berhenti untuk menangani kasus ini. Patroli perairan, sambang pesisir, tetap kita tingkatkan pelaksanaannya. Sementara itu, untuk kondisi penyuh yang diamankan di pelabuhan di desa Pajarakan pada minggu siang, kini kondisinya mulai membaik. Hal ini karena tiga ekor penyuh yang mengalami sakit ini telah mendapatkan perawatan dari relawan penyelamat penyuh di pantai Panimbangan Buleleng. Jika kondisi kesehatan tiga ekor penyuh ini terus membaik, maka penyuh tersebut bisa segera dilepas liaran ke Laut Lepas. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Nah udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Atau Putsmart. Terima kasih sudah menonton!